Hai Hewan sama Bro selamat datang di Oce Desa Tomagel Iya Soce main game Hewan sama Bro apa kabar Bro kalian baik-baik aja kan ya Bro ya nggak ada yang kena Corona kan ya Bro ya semoga subscriber Oce nggak ada yang kena Corona amin 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 tapi kalau kalau ada yang kena ya udah semoga sembuh ya bro ya terdisolasinya tonton Oce Desa aja sambil main co-dm Oke dan untuk kalian yang nggak kena Corona ya udah kalian stay di rumah aja ya Bro sebatu deh kalian kalau dikasih tahu ya udah disuruh stay di rumah malah keluar aduh 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 gimana mau cepet kelar ini Corona tolong usah cari gara-gara kalian berwipo stay di rumah ya sampai Corona kelar kalian tahu kenapa mau tahu kenapa mau tahu mau tahu mau tahu enggak kalau nggak mau tahu ya udah enggak kasih tahu nih ya mau tahu mau tahu ya udah kalian stay di rumah terus ya jangan cari gara-gara sama virus Corona bro ya karena dikit lagi itu Oce mau bocorin nih bro ya Oce disuruh bocorin dikit lagi tuh ada Call of Duty Mobile Championship Bro kalau kalian tahu ya nih hem kalian nih lihat nih ya CODM Championship 2020 nih Oce kasih tahu ya gimana ntar turnamennya ya gimana cara kalian bisa berpartisipasi dalam turnamen ini pokoknya kalian stay tune terus ya kalian tunggu terus jangan di skip-skip videonya ya tolong ya jangan di skip-skip subscribe dulu woy Oce nyuruh kalian stay di rumah ya biar kalian nggak kena Corona gitu ya nggak ada yang kena Corona lagi nggak nambah-nambah lagi statistiknya tuh naik terus kalau kalian tahu ya dan CODM Championship ini tuh bakal mulai kalau Corona udah kelar makanya kalian tuh tolong dukung ya biar Corona ini biar cepet kelar biar kita langsung turnamen nih ya ya udah langsung bocorin aja nih bro ya karena Oce juga disuruh bocorin tapi kalian nggak perlu tahu lah siapa yang nyuruh Oce Oke jadi CODM Championship ini dimulai tuh tahun 2020 ya 2020 kalau 2021 tuh kelamaan banget ya kan 2020 turnamennya tuh ntar tuh kayak dibagi gitu bro ya jadi ada fase-fase tertentu ya ada turnamen Solo habis itu kalian dilanjutkan lagi ke turnamen team up habis itu ke regional qualifier habis itu regional playoff dan terakhir CODM Championship nya tuh langsung yang kita ya dipertemukan di antara berbagai dunia ya jadi ini tuh internasional ya bukan nasional lagi bro Oke kita dipertemukan Iverg Iverg itu dari mana sih ya dari negaranya mereka juga poin semuanya dah oke dipertemukan jadi satu tuh kita perang nanti oke nah Oce jelasin dulu ya jadi turnamennya tuh eh dimulai dari Solo ya kalian pasti bingung ya Kenapa Solo jadi turnamen solonya tuh ini kayak di game sebelah ya bro ya kayak turnamennya Fortnite kalau kalian adalah sebelumnya player Fortnite kalian pasti tahu ya gimana sistem turnamen ini bro jadi turnamen ini tuh dibagi ya turnamen solonya tuh dibagi ya kayak ada kualifikasi pertama kualifikasi kedua kualifikasi ketiga dan keempat ini Oce translatein aja ya karena ini bahasa Inggris semua oke dan Oce juga bahasa Inggrisnya nggak jago-jago amat tapi ngerti lah ya ini sih masih prediksi aja ya bro menurut Oce karena kalau koronanya masih masih berlanjut ya belum ada yang sembuh-sembuh gitu ya dan kurvanya masih naik itu menurut Oce bakal mundur lagi ya enggak mungkin turnamennya bakal dilanjutin ya jadi makanya kalian berdoa ya biar Corona ini cepat pudar ya pudar dari dunia ya ya jadi tahap-tahapan yang kalian bakal lewatin itu kalian bakal dapat reward saya bro nah ini kualifikasi yang Solo ini jadi kita sebagai contoh ya jadi kualifikasi turnamen solonya ini kalian mainnya direngket ya bro ya jadi ntar tuh ke ditentuin ya Nah ini misalnya veteran satu nih advancementnya tuh 80 poin Nah kalau kita kasih contoh ya ini kan match win points nya plus 10 ya jadi kalau kita mainin sekali dan menang itu kita bakal dapat plus 10 poin dan sedangkan ini kita baru bisa lolos kalau kita nyentuh 80 poin minimal atau 90 poin ya lebih dikit ya main aman ya Nah ini untuk rank veteran ya bro ya jadi kita harus menang sebanyak lapan kali ya berarti kalau kita dikasih kesempatan sebanyak 10 kali kita nggak boleh kalah lebih dari dari dua kali Bro gitu Oke jadi dalam 10 game tuh kalian harus menang 88nya jangan sampai kalah Bro tapi ini untuk rencet karena jadi kalau kalian rencetnya lebih tinggi dari veteran itu kesempatan kalian lebih besar ya Bro mungkin advancementnya ntar di bakal dikurangin atau match win poinnya itu itu bakal digedein lagi Bro jadi plus 20 mungkin misalnya ring kalian lejen ya atau kalau di lejen tuh kemungkinan ya kita bisa menang enam kali atau kalahnya jadi empat kali boleh kalah boleh kalau sampai empat kali terus kita menang enam terus lolos ya udah lolos gitu oke Bro atau misalnya di Master ya kalian cuma boleh kalah sebanyak tiga kali gitu ya kalau tadi ke veteran kita cuma boleh kalah dua kali jadi kalau semakin tinggi tuh kita kesempatannya lebih ini lebih bagus tapi musuh-musuhnya jadi susah juga gitu loh ya Nah misalnya dari turnamen Solo ini kalian menang gitu ya ntar kalian tuh bakal dapat reward dan kalian bakal lolos ke step selanjutnya gitu fase selanjutnya jadi ke fase apa ini namanya turnamen tim apa kalau nggak salah mana sih ya tuh turnamen tim up ya Nah Oca udah nanya-nanya ya ke beberapa orang yang paham tentang turnamen ini dan orang yang nyuruh Oca bocorin turnamen ini juga ke kalian ya Bro jadi kalau misalnya diantara tim kalian ada yang nggak lolos nih ya amit-amit nih nggak lolos di turnamen solo nah berarti tim kalian tuh ada yang nggak bisa lanjut ke turnamen tim abru Oke Jadi kalau kalian mau setim di turnamen tim apnya ya berarti kalian tuh harus menang semuanya bro Oke harus lolos di turnamen solonya nggak bisa tuh misalnya diantara tim kalian yang nggak lolos di turnamen Solo tiba-tiba temen kalian yang nggak lolos itu ngikut kalian di turnamen tim artu nggak bisa Bro nggak bisa nggak bisa lompat kayak gitu ya jadi kalian harus menangin turnamen solonya Ini ya semuanya tim kalian ya ya Oce yakin kok kalian pasti bisa lah ya kalau kalian yang pro player-pro player yang punya skill pasti bisa sih semuanya ya karena ini tuh yang turnamen solonya tuh ada 4 kali kualifikasi ya masa kalian empat-empatnya gagal nggak mungkin gitu ya tapi ya nggak menutup kemungkinan juga Oce nggak juga nggak boleh sombong ntar Oce kalah lagi kan malu gitu semua orang bisa daftar kok semua orang bisa daftar juga ya kalian pokoknya kayak main biasa aja aja main ranket biasa Oke kalian cuma daftar turnamennya dan main biasa dan kalau kalian emang memenuhi syarat ya udah kalian lanjut ke step berikutnya Nah setiap kalian lolos itu kalian pasti dapat reward ya belum kalian loh lihat aja tuh sign up aja tuh kalian dapat reward tuh disini ya ini sih di server yang berbeda ya cuman nggak tahu ntar pasti update-an server Indonesia kayak gimana rewardnya beda-beda setiap server ya karena ini Oce ngambil di server luar tapi katanya sih udah fix kita juga bakal ikut turnamen Indonesia jadi persiapkan diri kalian ya bro ya Nah oke Oce lanjut jelasin lagi ya ke turnamen team up nih bro ya ini masih TBD sih belum tahu tanggalnya berapa pokoknya kita harus kelarin solo dulu ya pokoknya turnamen team up ini kalian cuma bisa nge-team sama yang lolos turnamen solo ya misalnya di tim kalian seperti yang Oce bilang tadi ada yang nggak lolos amit-amit yaudah nggak bisa ikutan tuh auto satu orang itu yang nggak lolos di Solo farewell ganti orang yang di team up gitu tapi eh kayaknya sih bisa nih kalian tuh dari awal di turnamen solo itu kalian ringkatnya parti bareng coba deh ya ntar coba aja oke tips dari Oca nih ya tips entry kali aja bisa gitu oke di sini rules nya tuh stage 2 will require you to form a team out of the players who qualified during stage one and continue to play online matches check back here as the turnamen progress for more detail ya jadi ya seperti Oce bilang tadi ya di tahap kedua ini kita cuma bisa nge-team sama yang menang di kualifikasi di stage satu gitu ya terkalian juga bakal di lanjutin ke regional qualifier lagi tuh habis regional qualifier kita ke play of nah pokoknya setiap tahapan kalian pas dapet rewards deh kalian jangan takut ya ini juga daftarnya kayaknya gratis sih kayaknya gratis Oke nah setelah dari regional play of tuh ya pokoknya sistemnya mungkin kalau qualifier dan play of itu kayak major kemarin ya setelah dari regional play of baru kita terbang coy yang menang regional play of tuh ke nggak tahu sih kemana ya pokoknya ya keluar negeri pasti ya turnamennya CWDM Champions diisi baru kita ketemu ya ketemu para raja-raja dunia ya kali aja juga lolos gitu ya doain aja beri amin 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 makanya kalian berdoa dulu nih biar Corona cepet kelar ya biar kita bisa turnamen semuanya ya kalian emang nggak mau ya megang miliaran dari Gemang megang ratusan juta dari game ini ini hadiahnya prediksi Oce sih ratusan juta sampai miliaran ya bro ya karena major kemarin aja itu presi polnya udah 500 juta dan itu untuk Indonesia aja apalagi kalau kita yang internasional begini gitu loh ya kan nah terus nih regionnya juga for stage one and two solo and team tournaments all players are invited to participate to win in game rewards more information nah ini juga ya tuh tuh kalian bisa lihat untuk Amerika Latin Amerika ini adalah daftar-daftar negara yang terdaftar ke CWDM di Championship 2020 Indonesia sih pasti terdaftar ya karena kalian tahu sendiri CWDM Indonesia tuh playernya lah ya belum main banyak gitu ya harusnya sih bulan April bulan Mei ini ya bro ya turnamennya bakal mulai tapi ya mau gimana masih Corona kita nggak bisa ngapa-ngapain ya kan dan sekarang juga udah bulan April jadi ya mungkin menurut aja bakal diundur ya mungkin misalnya Corona selesainya Mei ya Mei ini langsung tuh bisa tuh menurut Oce karena ya CWD nggak mungkin nunggu-nunggu gitu pasti maunya gerci bercep buat kalian ya Bagaimanapun juga ini juga buat nama CWDM naik biar hype gitu dan untuk kalian yang masih di tim e-sport ya menurut Oce kalian pertahankan aja di sport kalian jangan sampai farewell ya sampai turnamen ini turam ini gede banget nih yang menguntungkan buat kalian banget ya ya pokoknya pertahankan aja jangan kemana-mana enggak usah pindah game-pindah game udah nggak usah nggak usah karena CWDM Championship 2020 bakal mulai bro ya ini Oce dibocorin juga disuruh bocorin tapi nggak perlu kalian tahu siapa orangnya nggak perlu siapa yang nyuruh Oce pokoknya tingkatin skill kalian ya karena kalian bakal ketemu Oce aduh seru banget ya kayak jago aja Oce padahal itu biasa aja dah pokoknya kalian latihan terus ya di rumah main game di rumah nggak usah keluar rumah sampai Corona mana kelar bro karena kalau Corona udah kelar asyikan mau ngapa-ngapain asyik ada turnamen ini itu asyik tinggal gaskan gitu nggak perlu mikir Aduh aku harus pakai masker harus pakai hand sanitizer sebelum keluar rumah harus bawa antis 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 aduh 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 ribet ya sekarang tuh ribet ya kayak gitu aja sih Oce ngasih tau infonya ya kalau lebih jelas ya ntar bakal diumumin sendiri sama Garena COD Indonesia kalau beneran jadi ya makanya kita berdoa dulu biar Corona kelar ya biar kita langsung menyicipi bagaimana rasanya turnamen melawan orang-orang luar gitu loh bro oke dan yap makasih udah menonton bro jangan lupa like comment share dan subscribe setelah aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari OCDZ panggil gua Oce and see you in the next 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 video video video-video sudah deh deh semuanya see you next Terima kasih telah menonton!